Sampah-sampah tersebut dihadang di saringan sampah segmen TB Simatupang dan diubah menjadi kompos dan RDF. Menurut Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, Provinsi DKI Jakarta menjadi kota dengan timbunan sampah terbanyak keempat di Indonesia. Penyebab banyaknya sampah di DKI Jakarta tidak hanya bersumber dari warga Jakarta saja, tapi ada pula sampah kiriman dari wilayah Bogor dan Depok yang terbawa aliran Sungai Ciliwung. Memanfaatkan lahan seluas 7.048 meter persegi di samping aliran Sungai Ciliwung segmen TB Simatupang, Pemprov DKI Jakarta membangun saringan sampah dengan anggaran senilai Rp195 miliar sebagai salah satu solusi nyata untuk menangani masalah sampah yang terus terjadi di ibu kota. Saringan sampah segmen TB Simatupang ini berhasil mencegat ratusan meter kubik sampah kiriman dari hulu Sungai Ciliwung menuju Jakarta. Menurut Pengawas Unit Penanganan Sampah, UPS, Badan Air Dinas Lingkungan Hidup, LH, DKI Jakarta, Bilisagala, sejak beroperasi pada November 2023, saringan sampah tersebut mampu mencegat 230 meter kubik sampah yang terdiri dari kayu, karet, plastik, tekstil, kaca hingga logam. Halo selamat siang Sobat Warta Kota saat ini saya sedang berada di pengolahan limbah sampah yang ada di daerah TB Simatupang. Dan saat ini saya sedang berasama dengan siapa mas? Saya Aditya Oktaberi sebagai koordinator di saringan TB Simatupang. Ini beroperasi dari kapan mas? Untuk beroperasinya kita mulai operasi dari bulan Agustus tahun 2023 sampai saat ini. Manfaatnya ini apa sih mas? Untuk apa sih? Untuk saringan TB Simatupang ini selain dia menjadi penyekat sampah dari sampah yang datang dari dulu, disini pun sebagai tempat pengelolaan sampah dari Kalisiriwo. Apa aja yang harus, berapa tahapan yang harus dilalui mas? Kalau untuk beberapa tahapannya, yang pertama disini sudah pasti sampah-sampah yang ada dari aliran Kalisiriwo itu kita naikkan terlebih dahulu ke darat. Setelah di darat itu nanti akan adanya pengelolaan untuk pencacahan. Nah untuk pencacahan ini dia ada dua step. Yang pertama nanti di belakang itu ada yang namanya pencacahan menggunakan mesin primary. Yang dimana itu untuk mengelola atau mencacah sampah-sampah mentah yang kita angkat dari Kalisiriwo. Dari sana kita ada step kedua yang dimana akan dicacah kembali di mesin secondary. Yang nantinya akan dikelola untuk di pemilahan sampah normal organicnya. Yang nantinya akan diolah sama teman-teman dari pemilah. Langsung nanti hasil akhirnya itu adalah kompos dan juga RDF. Seperti itu ya mas. Adakah sampah yang memenuhi syarat untuk diolah dan tidak diolah gitu mas? Kalau disini semua sampah yang ada di TBC Matupang akan diolah.